Kementerian Luar Negeri RI membenarkan informasi terkait adanya surat ancaman yang dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Nigeria. Saat ini pihak KBRI dan Kepolisian Nigeria sedang menyelidiki pengirim surat ancaman tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan adanya surat ancaman yang diterima Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Nigeria. Untuk itu pemerintah Nigeria memperlakukan pengamanan ketat di sekitar Kedubes RI. Surat ancaman diterima KBRI Nigeria pada hari Senin lalu dan pihak KBRI langsung melaporkannya kepada Kepolisian setempat. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, ancaman yang diterima KBRI di Abuja dilakukan oleh pihak yang menamakan dirinya sebagai MOG. Namun hingga kini masih ditelusuri motif dan identitas pengirim surat ancaman tersebut. Ancaman ini merupakan bentuk protes keras atas dieksekusi mati seorang warga negara Nigeria pada beberapa waktu lalu. Kita menerima itu hari Senin kalau tidak salah pukul 9 melalui amplop tertutup yang dikirimkan ke KBRI. Dan isinya adalah ancaman dan kita segera tindak lanjuti. Kita laporkan kepada aparat yang berwajib, aparat yang berwenang di Nigeria. Dan sekarang sedang diinvestigasi. Terima kasih telah menonton!